Intro Anggota badan pemusyawaratan desa segi camatan Mande dan kecamatan Cikalongkulon resmi dilantik serta diambil sumpah jabatan oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman diolah desa kedemangan kecamatan Mande pada hari Selasa 9 April 2019 Herman berharap kepada seluruh anggota BPD yang telah dilantik juga sumpah jabatan bisa bekerja sama dengan maksimal dengan pemerintah desa juga memaksimalkan segala potensi yang ada di masing-masing wilayahnya Hal ini karena BPD dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting dalam membangun desa Yang punya keyakinan bahwa Bapak Ibu yang baru dilantik insya Allah bisa bekerja sama dengan para kepala desa Ahmad Dania, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur menuturkan pula dalam mendukung pembangunan desa BPD dapat memberikan kontribusi dan mampu bekerja sama dengan pihak pemerintahan desa khususnya Dengan telah dilantiknya para anggota BPD tersebut sesuai dengan hasil pemilihan anggota BPD serta dilanjutkan dengan surat keputusan PLT Bupati Cianjur Tujuannya yang sama Pak, kan BPD di tiap desa harus ada Alhamdulillah hasil pemilihan kemarin sudah dibuatkan di Skabupati dan dilantik hari ini biar bekerja bisa, biar cepat bekerja sama dengan Pak Kandes dan mereka pembangunan desa Kan masa waktu BPD-nya sudah berakhir Seperti yang tadi dikatakan Pak Prata itu ada sedikit gesekan-gesekan itu memang terjadi Pak? Itu kan dinamika politik, dinamika demokrasi yang ada di desa Jadi nanti mudah-mudahan sama tujuan untuk membangun desa Jadi BPD dengan Pak Kandes itu bisa selaras dalam menikmati pembangunan desa di masing-masing desa Supriatnya anggota BPD Desa Mulia Sari Kecamatan Mandi berharap agar dapat meningkatkan kerjasama antara BPD dengan kepala desa Karena saat ini yang diprioritaskan desa seperti infrastruktur jalan Ya supaya bisa meningkatkan kerjasama antara kepala desa dan BPD Supaya bisa berkesinambungan Selama ini pihak desa dengan BPD bagaimana Pak? Masih baik, masih bagus Yang diprioritaskan di desa Bapak apa sih saat ini? Saat ini infrastruktur, infrastruktur jalan dan lingkungan Pertanggung jawaban dari desa sendiri di mata BPD gimana sih Pak? Selama ini yang ada di desa kami memang masih tanpa Bagus Pak, masih bagus Tantaran, ya terbuka lah gitu Tidak ada yang disembunyikan Tidak ada Bagus, masih bagus Pak Selama ini kerjasamanya Terima kasih telah menonton!